Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mau melewati hari-hari kita pada hari ini, kita mau merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita mau saat terduh bersama pada pagi hari ini, saudara. Kita mau bersatu dalam doa untuk mengawali saat terduh pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur kepada-Mu, Tuhan. Engkau menyertai anak-anak-Mu, Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami. Engkau boleh membawa kami sampai hari ini, Tuhan. Kami boleh menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Kami boleh melihat keindahan alam semesta pada pagi hari ini, Bapak. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan semakin hari hati kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Rauh Kudus. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Kami mau buka telinga kami lebar-lebar, Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya saudara, jika pada saat teduh sebelumnya, kita merenungkan bahwa ketika mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, sukacita yang sejati, bukan kesengsaraan. Namun tidak dapat dibungkiri saudara, bahwa bukan hanya kebahagiaan, Kekuatiran pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian manusia. Perasaan khawatir yang berakar dari rasa takut muncul karena keterpisahan manusia dengan Tuhan yang disebabkan oleh dosa. Manusia didesain untuk bergantung sepenuhnya kepada sang pencipta. Sebab itu, semakin jauh dari Tuhan, maka perasaan khawatir akan semakin kuat. Persoalan penyediaan makan, minum, pakaian, dan papan yang setiap hari menjadi agenda utama kehidupan manusia, baik dalam peradaban kuno maupun modern, adalah manifestasi dari perasaan khawatir. Tapi hasilnya justru paradoks. Semakin mengejar makan, minum, pakaian, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, justru kita semakin khawatir. Rasa dahaga dan haus semakin terasa. Makna dan arti kehidupan semakin menghilang dan akhirnya lenyap. Kita akhirnya diperbudak dengan lingkaran kehidupan yang disebut sistem. Dan sistem terutama yang membelenggu manusia adalah sistem keuangan, mamon. Bukan lagi mencari makan, minum, ataupun yang lain, tapi kita dialihkan untuk mencari uang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 24. Pengabdian kepada mamon adalah akibat keterpisahan manusia dengan Tuhan. Karena pada awalnya manusia didesain untuk bergantung dengan Tuhan. Ketika tidak menemukan Tuhan yang benar, maka manusia akan membuat Tuhannya sendiri. Mamon adalah perwakilan-perwakilan dari Tuhan, ilah, dewa, atau sesembahan yang utama. Mamon tidak akan menghilangkan rasa khawatir sedikit pun tidak. Tapi justru akan membuat rasa khawatir semakin besar. Sebab itu Yesus mengatakan, Semakin kita mengerti dia, paham hatinya, mengerti waktu dan musimnya, cara mainnya, dan jalan-jalannya, Semakin kita kehilangan perasaan khawatir. Dan perasaan damai sejahtera semakin bertumbuh dalam hidup kita. Puji Tuhan Saudara bahwa hari ini kita belajar bagaimana Hal yang paling kita butuhkan bukanlah soal materi, Bukan tentang uang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Justru yang kita butuhkan dalam kehidupan kita yang paling utama adalah Tuhan. Ketika kita hanya mencari materi, kita hanya mencari uang, Maka akan ada kekhawatiran yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, terus berendam dalam hadirat Tuhan, Akan ada damai sejahtera, sekalipun hal yang kita alami tidak enak. Mari Saudara, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni setiap pribadi kami, Bapak. Ketika dalam langkah-langkah hidup kami, Tuhan, Kami merasa tidak butuh Engkau. Kami sombong dengan apapun yang kami miliki hari ini. Kami hanya terus mencari-mencari materi saja. Kami hanya terus mencari uang. Kami hanya terus mencari kebahagiaan dunia. Tapi pada pagi hari ini, Bapak, kami menyadari betul. Bahwa hal yang utama, yang sangat kami butuhkan adalah pribadimu. Hanya Engkau saja, Tuhan, yang kami butuhkan. Kami tidak dapat melalui banyak hal. Bahkan hal yang paling kecil, tidak akan bisa kami lalui tanpa Engkau, Bapak. Yesus Tuhan Yesus Tuhan Hanya Engkau yang kami perlukan Hanya Engkau sumber kedamaian, Tuhan Haleluya 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 Tuhan Yesus Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kemanakah kami mencari kasih sejati Kemanakah kami berseru Kemanakah kami mencari Kemanakah kami berseru Kemanakah kami berseru Kemanakah kami berseru Kemanah yang memperlu Kemanah melakukan Jalan sendiri Kami perlu kau tumpah Kemana kami mencari Kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badan datang menderu Yang kami tahu Hanya kau yang mampu Bukan segala sesuatu Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkah sentuhan tanganmu Kami tak dapat Jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkah sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami hanya perlu engkau saja Bapak Hanya Yesus saja sudah cukup bagi kami Ketika badai hidup menerpah hidup kami Tuhan Kami hanya butuh engkau saja Kami tidak membutuhkan yang lain Di dalammu Tuhan kami mendapatkan segalanya Ajari setiap pribadi kami Tuhan pada pagi hari ini Untuk benar-benar mengerti Bahwa kami adalah manusia yang lemah Tanpamu kami tidak dapat melakukan apapun Engkau ajari setiap pribadi kami Tuhan Hari demi hari Musim demi musim Kami terus mencari engkau Dalam setiap Langkah hidup kami Setiap hari kami mencari engkau Karena hanya engkau saja yang kami perlu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk pesanmu pada hari ini Biarkan setiap kami Tuhan Semakin bergantung kepada engkau saja Karena hanya engkau lah satu-satunya gantungan yang kuat Hanya engkau lah satu-satunya gantungan Yang dapat Menyertai hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami bersyukur kepada-Mu Segala pujian hormat kami Kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih saudara yang sudah bergabung pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih